Khawatir dengan istrinya, Rizky Bilar dampingi langsung Lesti Kejora hari ini tampil di acara konser Hutteni 78 di Monas Jakarta Pusat. Tak hanya sang suami, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Putra Sematawayang Leslar, juga terjun langsung untuk menemani unanya di acara tersebut. Tentu saja, dengan kehadiran keluarga kecil Leslar di acara Hutteni itu, akan semakin menambahkan kehebohan dan keseruan di konser tersebut. Sebelumnya seperti yang diketahui, penampilan Lesti Kejora di acara peringatan hari ulang tahun TNI yang 78 tahun. Merupakan penampilan yang paling ditunggu oleh masyarakat Indonesia, dan juga segenap prajurit TNI tak ayal, berbagai persiapan mewah dan meriah turut dipersiapkan, guna untuk menyambut sang diva dangdut termuda, Lesti Kejora tampil di panggung spektakuler tersebut. Menurut informasi yang kami terima, Lesti Kejora akan mempersembahkan empat single hits-nya di konser tersebut, salah satunya, lagu yang berjudul Insan Biasa dan Egois. Dalam acara yang bertajuk Dahsyatnya Hut ke-78 TNI, juga dimeriahkan oleh sederet penyanyi ternama Indonesia lainnya, seperti Dua Anggrek, Jakarta 48 dan lain. Acara tersebut juga dipandu langsung oleh para presenter top Tanah Air, yakni Raffi Ahmad, Selin Evanyelista, Ayu Dewi, Claudia, dan lainnya. Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi akan menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia di Monumen Nasional, Jakarta, pada hari ini, Kamis, 5, Oktober 2023. TNI sudah menyiapkan parade alutsista dan ragam atraksi serta pertunjukan lainnya. Sesuai rangkaian acara, upacara akan dimulai sekira pukul-pukul 7.24 WD dengan peniupan trompet. Kemudian, acara pokok hut TNI itu akan berlangsung pada pukul-pukul 8 WD hingga pukul 8.36 WIB selaku Inspektur Upacara. Jokowi akan memberi amanat dan tanda kehormatan pada puncak hut ke-78 TNI hari ini. Asisten personel, ASPERS, Panglima TNI Marsikal Muda, Marsda, TNI Arif Widianto, mengatakan, dalam kegiatan hut ke-78 TNI ini dilaksanakan secara besar-besaran salah satunya adalah pengerahan alutsista yang dikerahkan 91 pesawat dari tiga angkatan. Ia menyampaikan ini saat jumpa pers pada selas-sela geladi bersih di Monas pada Selasa, 3 Oktober 2023, seperti dilansir Antara. Setidaknya ada 4.630 prajurit dan 130 alutsista dari tiga matra yang terlibat dalam Upacara Parade dan Devi Lehut ke-78 TNI, yang mengangkat tema, TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju, atraksi udara diawali dengan aksi terjun payung dari 78 prajurit TNI dan anggota Polri. Ini melambangkan hari ulang tahun TNI ke-78 yang terdiri dari TNI dan Polri. Kemudian, atraksi udara dilanjutkan dengan flypast pesawat. Pertama, flypast giant flight terdiri atas helikopter yang membawa benda raksasa. Kemudian kami melaksanakan flypast gabungan dari darat, laut, udara dari berbagai tipe pesawat yang dimiliki oleh TNI tentunya. Kemudian dilaksanakan, atraksi, aerobatic team, Jupiter dan Pegasus team yang melaksanakan demo bersamaan dengan, aksi, theatrical yang ada di bawahnya, kata Asper Spanglima TNI itu. Dalam atraksi udara itu, Jupiter aerobatic team, jet, TNI-AU yang menerbangkan pesawat latih KT-1B-Wong-BE bermanuver di udara mengelilingi Monas bersama tim Dynamic Pegasus TNI-AU, yang menerbangkan helikopter Colibri. Dalam acara gladi bersih, atraksi udara itu juga menampilkan tiga unit pesawat angkut baru TNI-AU.